Intro Hai Coper Saidi, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke jadi di video kali ini kita bakalan bermain lagi game DUDE T4 lagi teman-teman Oke jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang hal ini cuy ya Oke jadi katanya bang, gimana cara cheat di DUDE T4 bang? Oke jadi di video kali ini kita bakalan membongkar semua tempat yang ada cheatnya ya cuy ya Dan oke jadi langsung aja kita bermain, let's go Oke teman-teman jadi disini kita udah masuk ke game DUDE dan sesuai judul video kita bakal membongkar semua mystery atau semua cheat di game DUDE ini teman-teman Oke jadi disini langsung aja tanpa harus lama-lama lagi karena nanti bakalan durasinya itu bakalan panjang banget Dan langsung aja disini kita ambil dulu ini teman-teman Oke jadi ini adalah extra egg atau semacam cheat gitu teman-teman Oke jadi kita langsung aja masukin ke sebelah sini Dan ini ada tulisan next taxi teman-teman Jadi kita bisa cheat hey taxi ya cuy Oke jadi kita coba di luar sini teman-teman apakah cheatnya itu berfungsi Mari kita coba ya Oke jadi nulisnya itu kayak tadi hey taxi Jadi ini bakalan muncul seperti ini teman-teman Oke jadi untuk cheatnya yang pertama itu sudah aktif ya guys ya Oke jadi kita lanjut ke cheat selanjutnya cuy Let's go ya Oke teman-teman jadi untuk cheat kedua itu tepatnya di sekitaran sini cuy Kalau nggak salah di dekat bar gitu teman-teman Bentar bentar kita coba pergi ke sini dulu teman-teman Nah ini ada semacam bar drink gitu ya cuy Atau tempatnya orang-orang yang lagi mau mabuk ya cuy Oke jadi disini ada paman lagi mabuk wey Oke jadi langsung aja kita bongkar cheat ini teman-teman Jadi di sebelah sini di pojok sini ada yang namanya Crow 1-99 Oke jadi yang dimaksud Crow 1-99 itu seperti ini teman-teman Oke jadi disini kita langsung aja cheat kedua ini Langsung aja kita kirim cheat Crow 99 ya teman-teman Nah ini untuk 99 itu aktif langsung teman-teman Dan disini aku mau jelasin ya untuk Crow 99 itu Maksudnya itu orang-orang di kota Dude City ini bakalan rame banget cuy Kalau kita keliling-keliling kota ini cuy Tapi kalau kita pakai Crow 1 ya cuy Maka otomatis ini orang-orang di kota Dude ini Menjadi sangat sepi teman-teman Layaknya kota mati cuy ya Oke jadi kita lanjut aja ke SRI kedua ya cuy Atau ke tempat kedua teman-teman Bentar oke jadi kita langsung aja sekalian membahas hal ini cuy ya Oke bentar nah ini adalah Voxel Studio ya cuy Tempatnya cheat-chit yang super keren cuy Bentar kita langsung aja masuk ke sini Naik ke sini dan ini ada cheat yang namanya Tini Dudes teman-teman Kalian bisa langsung aja ketik disini Tini Dudes ya teman-teman Tini Dudes oke Maka orang-orang di kota Dudes ini menjadi sangat kecil ya coy Oke jadi disini juga kalau nggak salah ada yang namanya cheat lagi teman-teman Oke jadi disini ada huruf E, V, E, F, C, F, V, dan M, U teman-teman Nah ini maksud dari kurangi 1 ini Maksudnya seperti ini teman-teman E itu dikurangi 1 menjadi hurufnya D teman-teman V dikurangi 1 menjadi hurufnya U teman-teman Dan E lagi dikurangi 1 menjadi hurufnya D teman-teman Layaknya seperti itulah kira-kira Oke jadi langsung aja kita tulis untuk Dudes bot teman-teman ya Oke seperti ini kira-kira dan cheatnya langsung aktif Dan untuk fungsinya sendiri kita bisa berlari cepat ya teman-teman Layaknya flash Nah seperti ini kira-kira Oke menurut kalian ini cepat nggak sih cuy komen-komen komentar Oke jadi kita next lagi ke cheat selanjutnya di tempat bapak polisi teman-teman Oke bentar Nah ini di belakang sini coy Nah ini dia di belakang sini ada yang namanya SREG yang banyak banget youtuber-youtuber Yang ngomong ini cheat paling misterius Oke jadi setelah aku translate di google ini Oke jadi maksud dari cheat yang ada disini di belakang kantor polisi ini Maksudnya itu supah hot slap teman-teman Langsung aja kita tulis seperti ini Supah hot slap Oke jadi seperti ini kira-kira ya teman-teman Jadi disini kita cheatnya Otomatis tangan kita menjadi tangan api guys ya Oke jadi seperti itu kira-kira teman-teman Dan kita lanjut lagi ke cheat berikutnya Oke jadi cheat berikutnya itu disini teman-teman Tepatnya di karakter ketiga yang ini teman-teman Bentar Nah ini dia karakter ketiga coy ya Oke jadi di dude street ini atau kota pertama di game dude ini Itu menyimpan banyak banget nge-cheat-cheat yang super keren ya coy Oke jadi kita langsung aja naik kesini teman-teman Nah disini bakalan ada cheat lagi ya coy Bentar Nah ini dia cheat yang namanya cheat apa ini Nah kalian harus ngebalik seperti ini untuk membaca tulisannya Oke jadi untuk bacaan atau tulisannya itu Gians Dudes ya teman-teman Gians Dudes ya teman-teman Atau manusia raksasa Oke jadi disini kita langsung aja ketik Gians Dudes Oke jadi otomatis orang-orang yang ada di kota Dudes itu menjadi sangat besar teman-teman Kebalikan dari Tini Dudes ya teman-teman ya Oke jadi kita next lagi ke tempat selanjutnya ya coy Yang ada tempat cheat itu ya coy Bentar kita ambil mobil dulu biar lebih cepat ya coy Oke bentar kita mundur dulu Oke jadi disini kita langsung aja pergi ke tempat ini teman-teman Oke jadi ini adalah Oke jadi disini kita bakalan membongkar seluruh cheat yang ada di kota Dudes ini teman-teman Tapi untuk cheat kali ini tuh kita harus membutuhkan mobil yang amat kecil ya coy Seperti mobil remote control yang ada di pom bensin atau pom station ini ya coy Bentar apakah ada? Oh ternyata tidak ada teman-teman Oke jadi disini kebetulan tidak ada untuk mobilnya Jadi kita langsung aja menggunakan mod dari Chad Normus Biar lebih cepat atau mempersingkat durasinya coy ya Oke jadi langsung aja kita pergi ke dalam gunung ini teman-teman Nah disini disebelah sini ada yang namanya jalan the way ya Atau jalan apa ini kalau kalian tahu komen di kolom komentar Oke jadi langsung aja kita masuk ke dalam sini Dan disebelah sini ada yang namanya cheat ini teman-teman Undo day ya coy Oke bentar langsung aja kita undo day Maksudnya itu kita bisa menjadi seekor semut ya karakter yang kita pakai ini teman-teman Jadi sekarang kita bisa melewati ini dengan mudah coy ya Oke jadi kita next lagi ke cheat selanjutnya teman-teman Biar mempersingkat durasi video ini juga Oke jadi kita pergi ke sebelah sini Tepatnya di rumah Kirill teman-teman Bentar Oke jadi tepatnya itu di rumah Kirill di sebelah sini teman-teman Nah disini disebelah sini di rumah merah ini Ada sesuatu atau cheat yang super keren teman-teman Oke jadi disini ada yang namanya mon graffiti teman-teman Oke jadi kita langsung aja tulis ya Untuk mon graffiti Oke jadi cheatnya langsung aktif Nah yang dimaksud dari mon graffiti ini Mon itu bulan graffiti itu gravitasi teman-teman Jadi disini gravitasi di buminya dude ini menjadi gravitasi di bulan ya coy Oke jadi itulah kira-kira maksud dari cheat itu Oke jadi kita next lagi ke cheat selanjutnya Di rumahnya si Kirill teman-teman Oke jadi biar lebih mempersingkat durasinya juga Disini disekitar sini ada cheat die, night, dan evening teman-teman Langsung aja kita coba Oke biar mempersingkat durasi video ini Oke die oke aktif Die ini hari ya teman-teman Bukan hari cuaca gini ya jadi cerah gini Dan untuk apa lagi Night oke untuk cuacanya jadi malam hari teman-teman Dan untuk happening itu menjadi siang hari coy Nah seperti ini Oke jadi kita langsung aja pake yang die lagi Biar cuacanya cerah seperti keren banget Oke jadi kita next aja langsung ke tempat berikutnya Atau cheat berikutnya teman-teman Dan tepatnya di atas gedung disini teman-teman Nah di sebelah sini Oke jadi disini ada cheat yang namanya river of sun ya teman-teman Tapi bukan seperti itu untuk cara membacanya Kalian harus membacanya dari sebelah kanan sini Yaitu nose forever teman-teman Langsung aja kalian ketik nose forever ya Oke nose forever Nah ini cocok banget buat teman-teman Yang lagi menjalankan misi dari kiril ya guys ya Oke teman-teman Jadi yang dimaksud dari nose forever itu Maksudnya itu seperti ini teman-teman Kalau kita mengendari mobil yang ada nitro Atau motor yang ada nitronya itu Nitronya tidak akan habis sama sekali coy Oke jadi kita langsung aja next ke cheat selanjutnya Di kota seberang ini teman-teman Bentar ya Oke bentar kita coba pergi ke cheat selanjutnya ya coy Oke bentar di sebelah mana cheatnya Oke kalau di bandara itu tidak ada yang namanya cheat ya Kalau aku gak salah ya coy Oke jadi disini di tempatnya disini ya Di pulau Mercesuar itu ada yang namanya cheat juga teman-teman Oke cheatnya itu cheat apa bang Oke jadi ini cheat paling berbahaya ya Jangan pernah kalian pencet atau tulis cheat ini coy Karena cheat ini bisa membuat kita bintang 5 teman-teman Oke jadi untuk nama cheatnya itu P-O-P-O-P-L-Z teman-teman Atau Popop LZ teman-teman Jadi cara nulisnya itu seperti ini Jadi aku gak akan aktifin cheatnya ya coy Oke jadi seperti ini Popop LZ ya coy Jadi disini kita coba langsung aja aktifkan cheatnya Apakah berfungsi atau tidak Langsung aja kita aktifkan Oke jadi cheatnya itu berfungsi Dan otomatis kita langsung dikejar bapak polisi Dan disini kita cheatnya langsung aja non-aktifkan Dan tidak akan sama sekali mengurangi polisinya coy Oke jadi disini kita membutuhkan bantuan dari mod ini teman-teman Untuk menghilangkan bapak polisi ini coy Oke jadi kita next langsung aja ke cheat selanjutnya coy ya Biar mempersingkat durasi video ini juga Oke teman-teman Jadi disini kita sampai di cheat terakhir teman-teman Yaitu cheat apa ini Gnokedud ya Oke jadi untuk cara bacanya itu bukan seperti itu teman-teman Oke jadi untuk cara bacanya itu bukan seperti itu teman-teman Melainkan Didekong ya coy untuk cara bacanya Oke langsung aja kita aktifkan untuk cheat ini teman-teman Jadi kita langsung aja tulis Didekong ya Otomatis kita menjadi seekor raksaksa ya coy Eh se-apa Pokoknya seperti itu intinya mah jadi raksaksa coy Oke jadi ini aku menjadi seorang raksaksa di game Dide teman-teman Oke jadi buat kalian yang punya info menarik tentang game Dide lainnya Komen di kolom komentar Dan oke jadi mungkin video ini singkat sampai disini dulu Oke jadi ini dia untuk penjelasan tentang membongkar seluruh cheat di game ini teman-teman Oke jadi aku Cepers ID Edge Gaming and see you next time Bye-bye